Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi cara Untuk mengatasi hama kutu putih Atau kutu kebul pada tanaman terong Mudah-mudahan Cara yang akan saya praktekkan ini Bisa membantu teman-teman Mengatasi hama kutu kebul pada tanaman terong Maupun cabai yang teman-teman budi daya kat Oke kita lihat dulu teman-teman Jadi seperti inilah hama kutu putih atau kutu kebul Untuk yang pertama yang harus teman-teman perhatikan Penyemprotan hama kutu kebul ini Sebisa mungkin dilakukan pagi-pagi sekali Sebelum kembun kering Ini bisa teman-teman lihat Teman-teman masih menempel di daun terong Di menandakan bahwa sekarang ini Posisinya masih sangat pagi Karena Kalau masih pagi Hama kutu kebul itu belum terlalu aktif Dikarenakan sayapnya masih basah Sehingga apabila kita menyemprotkan Larutan pesticida Insya Allah larutan pesticida itu akan mudah mengenai hama kutu kebul Seperti itu teman-teman Oke sekarang Saya akan Perlihatkan Dan Apa saja Pesticida yang selalu saya gunakan untuk mengatasi hama kutu kebul ini Insektisida yang sering saya gunakan untuk mengatasi hama kutu kebul Yang pertama Apidor Dengan bant aktif ini Middle crop lead Bant aktif ini Terbilang sangat kuat sekali Untuk mengatasi hama kutu kebul maupun hama trip Dan yang kedua Ini si badak teman-teman Merek dagang si badak Dengan bant aktif niten piram Bant aktif niten piram ini Sama seperti bant aktif inda crop lead Hama sasaran kuatnya Yaitu hama kutu kebul dan juga hama wareng Di penanaman tahun kemarin Saya selalu mengandalkan bant aktif ini Untuk mengatasi hama kutu kebul Dan Untuk perekatnya Untuk perekat yang kita gunakan Untuk mengatasi hama kutu kebul Usahakan perekatnya Benar-benar berkualitas Yang mana apabila kita menggunakan perekat berkualitas Ini bisa menembus lapisan lilin Yang ada pada tanah Pada hama kutu kebul Disini saya menggunakan produk DGW Spreader Ini saya anggap sangat ampu sekali Untuk mengatasi lapisan lilin pada hama kutu kebul Oke teman-teman Untuk penyempatan pertama Saya akan menggunakan Bant aktif inda crop lead Oke sekarang kita akan campurkan Teman-teman sekarang saya akan mulai pencampuran Untuk insektisida yang saya gunakan pertama Yaitu insektisida berbant aktif inda crop lead Jadi dua insektisida yang saya sebutkan tadi Penyemprotannya dilakukan dengan sistem rolling Oke Untuk per tangki 16 liter Kita masukkan Satu sendok penuh seperti ini Karena ini 20 liter Jadi kita tambahkan lagi sedikit Untuk Perekat spreadernya Sini Dijelaskan 10 mili per tangki 16 liter Pertangki semprot Kita tambahkan 10 mili Karena ini 20 liter air Jadi kita Cukup 12 mili setengah Atau 12 mili saja Teman-teman Ini tinggal diaduk Dan siap di aplikasikan Ke tanaman Pada bagian sini Sudah saya lakukan Penyemprotan Kita akan lihat Sama-sama Teman-teman Bisa teman-teman Perhatikan Tuh Yang ini Yang ini Dan masih banyak lagi Teman-teman Tuh Yang putih-putih ini Ini putih-putih ini Ini Putih kebulnya Sudah Banyak Berjatuhan Dan kita lihat Di bagian daunnya Begitu pula Di bagian daunnya Ini sudah Banyak yang Jatuh Di bagian daun Tuh Putih-putih teman-teman Kita lihat Bagian sini Tuh Seperti itu Sudah bisa dipastikan Mati Ada beberapa hal Yang perlu teman-teman Perhatikan Untuk mengatasi Hama ke tekebul ini Yang pertama Penyemprotannya Harus benar-benar Pagi sekali Sebelum kering embun Karena pada saat itu Pergerakan Hama ke tekebul Belum terlalu aktif Jadi apabila Kita lakukan Penyemprotan Insektisida Yang kita semprotkan Itu mudah Terkena Hama ke tekebul Yang kedua Pilihlah Ban aktif Yang sasaran kuatnya Hama ke tekebul Seperti Ban aktif Midakropid Nitin piram Maupun Yaventiron Pilih Dua ban aktif Jadi pola Penyemprotannya Seperti ini Teman-teman Yang pertama Hari ini Kita lakukan Penyemprotan Insektisida Berban aktif Midakropid Seperti yang saya lakukan Ini Dan di hari kedua Jadi kita Awal-awal Kita lakukan Penyemprotan Tiap hari Kita lakukan Penyemprotan Bahan aktif Lain Seperti Bahan aktif Nitin piram Maupun Dia Ventirol Biasanya Setelah Penyemprotan Kedua Amang kutu kebul Itu Udah bersih Atau Juga Kalau ada Masih sekitar 5 hingga 10% Saja Di penyemprotan Selanjutnya Kita lakukan Tiga hari Setelah penyemprotan Kedua Menggunakan Bahan aktif Yang pertama Seperti yang Saya lakukan ini Bahan aktif Imidakropid Jadi yang ketiga Kita Semprotkan lagi Bahan aktif Imidakropid Dengan Waktu penyemprotan Yang sama Pagi-pagi Sekali Untuk Amang kutu kebul Ini Memang Penyemprotannya Tidak Akan tuntas Kalau Dilakukan Satu kali Jadi Kita akan Lakukan Penyemprotan Minimal Tiga kali Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga Video kali ini Bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh